Aduh Pak, jadi malu saya ini. Gimana? Gak apa-apa ini? Gak apa-apa. Ini kejebak saya ini. Sebenarnya ini apa ya, barangkali sekarang ini saya mungkin waktu kita online podcast ataupun masuk media YouTube, barangkali saya bisa tersenyum sekarang, tertawa ya. Waktu itu barangkali saya menangis pun menangis. Teman-teman, kembali lagi bersama saya, Seradius Manalaga, Yumi. Mudah-mudahan sehat semua dan sukses terus ya. Kali ini kita akan membahas tentang film dokumenter bersama produser film radio Rimba Raya, Bang Iqmal Gopi. Langsung saja kita ngobrol dengan beliau. Assalamualaikum, Bang Iqmal. Waalaikumsalam, 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 Bagaimana kabar nih Pak Yus? Alhamdulillah, Sehat-sehat. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini kegiatannya lagi ngapain, Bang? Kebetulan sekarang nih saya lagi ngelanjutin ini apa namanya pendidikan sekolah. E1, ngambil E1. Karena waktu itu saya baru di tiga, sekarang mengambil jenjang E1 gitu. Di IKJ. IKJ ya? Jurusan apa? Sama seperti di tiga dulu? Ya. Saya ngambil jurusan penyutradaraan. Nah, disitu ada beberapa jurusan lah. Ada editing, ada sinematografi, kamera ya. Skenario, produksi, artistik. Nah, kebetulan dari beberapa jurusan itu saya mengambil penyutradaraan. Begitu, Pak. Mudah-mudahan lancar ya, Bang Malia. Kuliahnya sampai meraih gelar E1 nanti. Berarti ini masih di kampus ini? Enggak. Kebetulan sekarang saya lagi di studio nih. Di studio film. Di studio mixing film lah. Sinkronized pose, audio. Nah, jadi ini pose audio di sini nih. Kalau misalnya produksi-produksi film atau webseries yang lagi rame sekarang ini ya. Yang filmnya itu ditayang di smartphone gitu. Nah, itu di kita dulu nih. Kita mixing semuanya. Ada efek dan dialog dan lain-lain lah. Setelah finish baru ditayang. Jadi, di kita nih hasil finishingnya lah dari sebuah film itu sendiri. Kalau enggak, enggak bisa tayang. Intinya enggak layak lah untuk masuk ke bioskop atau ke streaming seperti Netflix, YouTube. Eh, maaf. Netflix. Apa namanya? Click-click. Yang banyak sekali itu. Apa namanya? Platform-platform yang sekarang beredar di smartphone itu tuh. Yang sering kita tonton gitu. Gitu, Pak. Baik, Bang Mal. Kita ke film dokumenter Radio Rimbaraya. Apa sebetulnya motivasi Bang Iqmal memproduk seri, membikin film dokumenter Radio Rimbaraya ini? Ya. Ini memang kalau kita harus merunut dulu ke belakang ini. Sebenarnya motivasi saya itu sebenarnya tidak terlalu berlebihan juga untuk pembuatan film Radio Rimbaraya. Kenapa? Karena kebetulan saya sudah terencana itu tahun 2002 waktu itu saya masih kuliah. Kebetulan ada mata kuliah dokumenter lah ya kan. Saya sudah bisa dapat pelajarin tentang bagaimana membuat film dokumenter itu. Nah, kemudian saya kepikir waktu itu. Wah, saya punya ide kan begitu. Ide-nya, wah, karena ini karena saya di Jakarta ya kan istilahnya, oh, saya bisa pulang kampung lah Takengon di Gayo sana gitu. Jadi istilahnya, saya nggak terlalu ribet lah. Terlalu, apa namanya, kesulitan dalam arti masalah produksinya, ya kan, kameranya. Kemudian ada juga teman-teman yang membantu untuk mengambil, apa namanya, ini tentang Radio Rimbaraya di Gayo itu. Nah, itu tahun 2002. Nah, kemudian itu baru terrealisasi, terlaksana itu, terrealisasi itu baru tahun 2006. Itu 2006 telah saya selesai, di tiga itu kemudian saya mencoba tuh janji hati saya lah kan, supaya ini karena juga sambil pulang ke Takengon lah gitu ya, ke Gayo sana. Kita bawa kamera, ya kan, bentuk kameranya sudah hati, tapi bentuknya handicam, tapi kualitasnya bagus. Nah, itu juga nggak seperti sekarang, itu juga sudah menjadi sebuah sejarah lah. Dulu itu kita mengambil gambar itu, bentuk bahan bakunya itu masih kaset, TV cam lah. Kalau sekarang ini kan, ya, 20 tahun kemudian, begitu cepat lah perubahan teknologi itu ya. Kalau sekarang orang kan sudah pakai HD ya, HD, apa namanya, kart itu gitu, bahan bakunya. Kalau kita dulu masih pakai kaset gitu. Nah, itu tahun, kemudian serimba raya itu sendiri, kemudian saya mencari data lah, intinya kalau saya pulang ke daerah itu, karena ini posisinya ada di Takengon, yang sekarang itu benar meriah ya, sudah ada pemekaran itu, saya kan harus mempunyai bahan-bahan materi apa sih sebenarnya yang saya akan rekam nih, saya akan ambil gitu, untuk materi-materi untuk pembuatan film ini. Saya membaca buku, waktu itu kan, waktu itu membaca buku pun, ada beberapa buku yang saya baca itu, mau buku terbitan di nasional, ataupun dari daerah gitu ya, dari buku-buku secara Aceh, buku secara nasional itu, itu tidak tertera. Tidak tertera ada, apa namanya, Radio Rimbar Raya itu gitu. Ada pun di buku-buku itu juga, dari sekian lembar lah, kalau kita baca itu ada 400 lembar, upah mahalamannya itu, atau 300 lembar, itu Radio Rimbar Raya itu, hanya satu lembar, dua lembar gitu. Itu dari sekian banyak buku. Nah, kemudian, wah, dari mana saya harus memulainya ini gitu, karena Radio Rimbar Raya ini kan, yang saya tahu, karena saya di sekolahnya di Takengon waktu itu, itu apa namanya, saya tidak tahu persis bagaimana sejarah Raya itu sebenarnya gitu, karena ini fakta yang saya alami di Gayu itu ya, di Takengon itu, saya sendiri, barangkali teman-teman di sini, atau netizen-netizen di sini, barangkali lebih mengetahui dari saya, barangkali memang pernah ada ya, saya barangkali, apa namanya, telat untuk memberikan, apa namanya, mengetahui informasi itu. Tetapi, yang saya ceritakan ini adalah, pengalaman-pengalaman saya, tentang pembuatan film dokumenter waktu itu. Karena pengalaman saya waktu SD, SMP, SMA di sana, saya hanya mendengar dari kakek kita, misalnya saudara, tetangga, oh, ada radio, Radio Rimbar Raya di Rimbar Raya sana katanya, di ronga-ronga sana, menyiarkan, apa namanya, Radio Rimbar Raya. Nah, kemudian, yaudah, hanya sekedar itu, karena ini, apa, Radio Rimbar Raya sejarah yang ada di Gaili, saya pribadi itu, tidak mengalami, itu masuk, dipelajari dalam, sekolah-sekolah gitu, tidak ada, maupun SD, SMP, tidak ada. Tidak ada orang yang menyentuh, tentang sejarah Rimbar Raya ini. Nah, di sisi lain, setelah saya, di Jakarta waktu itu, dari mana saya harus mulai, saya agak sedikit bingung, untuk pengambilan Radio Rimbar Raya, tapi karena motivasi saya kan, waktu itu kan, untuk pulang ke Takengon, untuk membuat karya lah, ceritanya kan, karena baru selesai kuliah, kan kayak gitu, biasa lah, waktu itu kan mahasiswa itu, wah, semangatnya itu, wah, gue harus membuat karya nih, kan kayak gitu, gak ada sesuatu yang harus gue buat gitu. Nah, kebetulan sejarah Rimbar Raya, yang saya fokusin, waktu itu, setelah saya fokusin itu, kan materinya, yang miskin sekali nih, tentang Radio Rimbar Raya, miskin sekali materi yang saya dapat begitu, ada materi-materi sehingga, ada bentuk keraguan kan, di sini saat, saya untuk memulai, apakah benar nih, karena kan, Radio Rimbar Raya ini, dari teman-teman saya juga nih, saya mengatakan bahwa Rimbar Raya itu, menyiarkan ke luar negeri, saya bilang kayak gitu, ke teman-teman, ah, gak mungkin, ya kan, mana mungkin dari daerah, jauh lagi di hutan, Takengon, yang bisa menyiarkan suaranya ke luar negeri, tentang kemerdekaan, saya waktu itu, gak bisa, gak bisa memberi jawaban, karena, pertanyaan-pertanyaan itu, sulit untuk saya bisa jawab, karena bukti-bukti fakta itu, belum saya dapatkan secara utuh, gitu, sehingga ini, wah ini gimana nih, jangan-jangan, benar atau tidak nih, Radio Rimbar Raya, apakah radio ini, radio lokal, maksudnya, hanya menyiarkan di, ya, kita secara general aja, apa namanya, sejarah lokal lah, sejarah Aceh aja, gitu, sejarah gayu, di Takengon itu, atau benar meriah ya, tapi bukan sejarah nasional, itu yang kepikir waktu itu, saya gak kepikir kalau, Radio Rimbar Raya ini, mempunyai pengaruh besar, di Republik ini, itu saya tidak terpikir waktu di, di Jakarta itu, nah kemudian saya, mendapat, saya terus, mencoba, mendapatkan informasi-informasi itu, lewat almarhum Bapak Akaya Kobi, waktu itu ya, kemudian dia, waktu itu pelaku sejarah juga, ya kan, kemudian saya mencoba, membaca buku-bukunya, kemudian saya merekam, apa namanya, informasi-informasi, pada masa itu, nah kemudian, dari beliau juga, saya mendapatkan, apa namanya, runutan dalam arti, untuk meyakinkan saya, dalam arti begini, meyakinkan saya, di sini kan, posisinya itu, saya ini kan sutradara ya, dalam arti, apapun buku-buku, dari narah-narah, narah sumber itu, itu kita harus, apa namanya, harus jernih melihat dari sebuah sejarah itu, karena subjektif-subjektifitas, dari beberapa narah sumber, atau pelaku-pelaku sejarah, atau, itu kan, itu akan pasti terjadi di lapangan itu, tetapi, kita harus bijak, dalam arti, mengambil suatu kesimpulan, langkah apa yang kita ambil dari, narah-narah sumber ini, untuk bisa memberikan sebuah informasi yang benar, bukan berarti, narah sumber-narah sumber yang saya ada di dalam itu, tidak benar, itu bukan, bukan itu, bukan itu yang kita bahas, tetapi, di sini masalahnya, saya sebagai sutradara di sini kan, besar tanggung jawab saya, untuk sejarah ini, karena, sejarah ini sendiri kan, saya tidak mengetahui secara, secara persisnya, bagaimana peristiwa ini terjadi, tentang krimbaraya, karena ini kan, masa ini kan, masa itu kan, saya juga belum lahir, barangkali Pak Yusradi juga belum lahir ya, masa-masa perjuangan ini, tapi ya, barangkali dengan, oh, kita-kita ini ya, kebetulan dengan, berlatar belakang macam-macam profesi ini, kita bisa, sama-sama lah, harus mendukung, harus menaikkan, mengupgrade, sejarah krimbaraya ini, ke permukaan, supaya, tidak, supaya masyarakat Aceh, masyarakat, kebetulan di Gayo itu, posisinya tepat, masyarakat Indonesia dunia bahkan, ya kenapa tidak, ya kan, ini harus diketahui, karena di sini ternyata, Radio Rimbaraya ini, mempunyai, nyawa, nyawa, urat nadi lah, nyawa, dalam arti, nyawa perjuangan itu, ada di Radio Rimbaraya ini, nah kemudian, waktu itu, saya agak kebingung, karena, ya, kalau sekarang ini, memang sudah, alhamdulillah, sudah rame ya, kalau kita, di Google itu kan, sekarang, banyak nih, searching Google, langsung Radio Rimbaraya, sudah banyak waktu itu, pengalaman saya, tahun 2006, waktu itu, patokan banyak orang, di sini saya, itu Wikipedia, nah, saya ketik Radio Rimbaraya, Wikipedia itu, nggak ada, tidak ada tentang Radio Rimbaraya, tentang berita-berita informasi itu, tidak ada di Radio Rimbaraya itu, ada satu berita, nah, cuman, begitulah miskinnya, informasi tentang Radio Rimbaraya ini, tetapi, saya untuk, karena, karena kita berlatar belakang akademisi ini, kita kan harus memberikan bukti, fakta, sehingga tidak terjadi kesipang siuran, di masyarakat yang akan datang, dalam arti kita harus mencoba membuktikan, apa yang akan kita lakukan, dalam arti pembuatan film dokumenter ini, karena yang bertanggung jawab itu kan, dalam film ini, secara keseluruhan itu kan, saya kan, sebagai pemimpinnya, tapi didukung, itu sudah jelas, pasti dari, apa nama, literatur, literatur buku, dari informasi, apa nama, narsum-narsum, secara informasi-informasi, kita harus kumpulkan, kemudian, itu kita konfrontasi, dalam arti, sampai sejauh mana, kebenarnya Radio Rimbaraya, nah kemudian tahun 2008 itu, 2008 ya, 2008 itu, saya pulang ke Takengon, saya coba lah langsung itu, dengan, saya tidak, mendapat, biaya saya, saya kumpul waktu itu, saya sempat, waktu itu, saya kerja di FTV, waktu itu sinetron, istilahnya untuk, apa namanya, untuk, amunisi lah, mengumpulkan amunisi, karena, membuat film itu, apalagi dokumenter, film itu, itu membutuhkan dana gitu, dana, jadi kalau enggak, kita enggak bisa bergerak, kayak gitu, apa, bukan semata-mata, membuat sesuatu itu, harus punya dana juga, tidak, itu terlalu, itu berbeda subjektif kita, tapi ini, saya sendiri yang tidak ada, tapi saya membutuhkan dana, kemudian saya pulang ke Takengon itu, nah kemudian, saya ke, apa, diarahkan teman saya ya, untuk ketemu sama Pak, apa, nama Pak Mahmud Ibrahim, nah Pak Mahmud Ibrahim ini, apa namanya, ternyata beliau ini, menulis buku, menulis buku itu, Mujahid Datarantik Gayo, kalau enggak salah ya, tapi, tapi tidak spesifik, tentang Radio Ribaraya, tetapi di dalam bukunya itu, saya membaca, baru terbuka kan, maksudnya, ada bacaan saya, tentang ada dari keluaran, dari Dinas Bidangka juga ya kan, saya coba, saya coba, apa ya, kompront, istilahnya ini, bahasanya apa ya, komprontasi, saya coba, perbandingkan lah, dalam arti ini, untuk meyakinkan saya, dari beberapa buku-buku ini, supaya, ini ada kekongkritan, di dalam film itu sendiri begitu, sehingga, dia terstruktur, karena, dari sekian banyak buku-buku ini, akhirnya saya, wah, ternyata Radio Ribaraya ini, ada hubungannya sama, Sumatera Barat sekarang, kalau dulu itu, Sumatera Tengah ya, nah, kemudian ada hubungannya sama, Yogyakarta, nah, ini gimana ceritanya ini, nah, kemudian ternyata, Radio Ribaraya ini, ada hubungannya, hubungan, eratnya sama, agresi kedua, 1948 Desember, wah, ini ternyata Radio Ribaraya, ini penting, saya bilang nih, wah, akhirnya berubah lah, paradigma saya, pola pemikiran saya, apa namanya, saat membuat sebuah, struktur dari film dokumenter itu, kenapa? Saya waktu awalnya itu, saya berpikir bahwa Radio Ribaraya ini, hanya radio, radio lokal lah, yang berfungsinya untuk kemerdekaan lokal, nah, ternyata, setelah saya terus menjalankan sebuah proses ini, dalam arti penelitian, ya ini saya anggap, apalah, apa namanya, istilahnya, teorinya ya, kalau ini, ini penelitian atau riset saya, lewat film bentuknya, tapi ini saya tidak ada dalam bentuk tulisan, ya kan, kemudian saya beberapa, menemui, salah satu pelaku tokoh di, salah satu itu di film saya itu, T.A. T.A. Talsah, Bapak Tengku T.A. Talsah, Pak Tengku T.A. Talsah ini, Tengku T.A. Talsah ini, dia banyak memberikan bahan-bahan, tentang Radio Ribaraya ini, sekarang beliau sudah tidak ada lagi, ada Almarhum yang dalam film itu, sudah banyak sekali yang sudah tidak ada, Nah, mereka itu memberikan, Pak Talsah ini ternyata banyak sekali arsip, tentang sejarah Aceh, wah saya, saya, saya tidak bisa lagi, apa namanya, melihat, wah sangat luar biasa lah, ternyata seluruh arsip tentang Aceh itu, ada di beliau, ini saya bisa rekomendasikan juga tuh, adanya di Bandar Aceh beliau ini, nah mereka, Bapak ini, memberikan bukti surat, bahwa Radio Ribaraya ini, menyiarkan ke luar negeri, nah kemudian, keyakinan saya tentang film ini, terus semakin kuat gitu, nah bukti-bukti ini, sehingga saya juga waktu itu, wah ini gak mungkin saya di Takengun saja nih, untuk di Bandar Aceh, atau di Aceh aja nih, saya untuk di Biren gitu, gak mungkin nih, saya harus ke Padang, waktu itu saya ke Bukit Tinggi, kemudian ke Koto Tinggi, Payakumbu, nah ini Sumatera-Sumatera, kebarat waktu itu, nah kemudian, saya tidak begitu lama ya, karena ini masalah kondisi anggaran juga, yang tidak mungkin itu pun dibantu oleh teman saya, waktu itu, waktu di Padang ya, Puan Ujan ya, nah kemudian ke, kemudian saya balik ke, saya mencari terus ini, di daerah Sumatera Barat ini, nah kemudian saya ke, balik lagi ke Jakarta, kemudian saya ke Jogjakarta, nah kemudian ini, ini setelah bahan-bahan materi, buku-buku yang saya baca literasi ini, ini semakin banyak pengetahuan, kemudian ada clipping-clipping, yang saya dapat, kemudian ini saya coba, apa namanya, gabungkan dalam arti, apa saja yang sudah saya dapat dalam bentuk visual, nah kemudian, dalam Rimbah Raya ini sendiri, makanya prosesnya ini kan sekitar 4 tahun ya, sekitar 4 tahun prosesnya ini, ini sekarang, saya bisa berbicara begini, ini bukti yang apa, yang saya kerjakan begitu, dalam arti, begitulah sejarah Radio Rimbah Raya ini gitu, yang saya tidak ketahui gitu, karena ini saya juga, apa ya, saya bilang, saya ini korban dari sejarah itu juga sih, sebenarnya, korban dari sejarah Radio Rimbah Raya, kenapa? Karena saya sendiri, orang Takeon tidak tahu tentang sejarah Rimbah Raya ini, saya sebagai, bagaimana dengan teman-teman yang lain, atau yang lainnya juga, untuk regenerasi, kalau tentang sejarah Rimbah Raya ini, hanya itu saja, ya Pak Ayos tadi, oke Bang Mahal, tadi kan korban ya, korban dalam arti, orang Takeon sendiri, tidak tahu sejarah Radio Rimbah Raya ini, dan tadi, waktu pas mulai riset itu, sempah ragu ini, benar enggak ini, dan ternyata, setelah riset ini, ternyata, perannya besar, bahkan hubungannya, sangat penting, begitu dengan Sumatera Barat, Jogja, agresi, militer Belanda kedua, jadi sebetulnya, peran Radio Rimbah Raya ini, apa Bang Mahal? Nah, dan kaitannya dengan, yang disebutkan Bang Iqmal tadi apa? Nah, peran Radio Rimbah Raya ini, ini vital, ini penting, kalau saya menganalogikan, umpamanya, sekarang ini kan kita lagi online, ya kan, bayangkan saja, semua dunia digital ini, dunia, ini kan internet ya, mulai dari, apa namanya, media-media sekarang, semua sudah bermain, jaringan-jaringan internet, bisa bayangkan enggak, kalau seandainya jaringan, yang kita sekarang, lagi online, ini, ini, enggak ada internet, dalam arti, jaringan tutup semua, sistem, apa namanya, media sosial, media online, semuanya, pasti akan stuck, ya kan. Nah, kalau saya gambarkan, ini juga tidak berlebihan, kalau saya memberi contohkan, untuk sekarang, dan untuk, masa lalu itu, pada masanya, Radio Rimbah Raya, kalau seandainya, Radio Rimbah Raya ini, tidak memberikan informasi, informasi, yang apa terjadi, pada masa itu, dunia, tidak akan pernah akan tahu, apa yang terjadi, di Yogyakarta, apa yang terjadi, di Sumatera Barat, waktu itu Sumatera Timur, apa yang terjadi, itu, itu, gelap kan, dunia ini, enggak ada lagi, apa yang harus, apa yang, apa yang sebenarnya terjadi, kita enggak bisa, kita justru menimbulkan, asumsi, asumsi yang akan muncul, waktu itu, tapi itulah, peran penting, Radio Rimbah Raya, yaitu, memberikan informasi, informasi penting, yang ada di, Yogyakarta, waktu itu, tentang gerliannya, General Sudirman, waktu itu, kemudian, Saprudin, Prawa Negara, waktu itu, Ketua PDR, ya, Pemerintahan Derwa Republik Indonesia, berita-berita, yang ada di lapangan itu, yang terjadi, itu, diinformasikan, lewat Radio Rimbah Raya, Rimbah Raya ini, yang menyiarkan, ke seluruh dunia, dalam arti, dia bentuknya broadcast, dia menyiarkan, tapi kalau radio-radio, seperti yang ada di, Sumatera Tengah, waktu itu, ataupun, setelah radio-radio, tentara di, Jogja itu, itu sifatnya mobile, dan, apa ya, dia itu, bentuknya morse, ada kode-kode telegram lah, mereka tidak bisa, mengeluarkan, voice suara itu, nggak ada, cuman, lewat Rimbah Raya inilah, gitu, jadi, ini radio, broadcast, menyiarkan, kondisi Indonesia, waktu itu, kondisi di Jogja, kemudian, di pusat pemerintahan, kemudian, tadi di Padang, ya, jadi, waktu itu, kondisi Indonesia, sendiri, seperti apa, Bang Mal, apakah memang, sudah tidak ada, ini kan kita merdeka, tahun 45, kemudian, agresi militer, Belanda pertama, kedua, nah, tadi kan disebutkan, ini, merunut ke waktu, pas agresi militer, Belanda kedua, nah, jadi, kondisi Indonesia, waktu itu, seperti apa, apa memang, sudah ada, makanya, Bang Ipon menyebut, tadi, ibaratnya nyawa, denyut, penting sekali, begitu. Ya, sebenarnya, kalau dari, kacamata, kalau dilihat dari, sejarah ya, kalau kita melihat dari, fakta sejarah yang ada itu, sebenarnya, Belanda itu sendiri, kan tidak mengakui, tahun 1945 itu, kenapa, sekarang pertanyaan, kenapa dia harus, menduduki kembali, Republik ini, begitu, setelah 1945 itu, kenapa ada, agresi pertama, ya kan, 21 Juli 1947, kemudian, ada agresi kedua, 1948 itu, Soekarno-Hatta, dan, Sahril semua ditangkapkan, Belanda ini, ingin menduduki kembali, kan, Indonesia setelah pasca, Perang Dunia Kedua itu, gitu, memang, kita, proklamasi itu, itu sebuah proklamasi, yang harus kita, kumandangkan, ke dunia, bahwa kemerdekaan Indonesia, waktu itu, tetapi, dari sudut mata, penjajah sendiri, agresor Belanda itu, itu mereka kan, belum mengakui, kan, begitu, sehingga, itu terjadinya, kompresi meja bundar, kan, di, Pak Sunan, di Den Haag itu, gitu, ada kompresi meja bundar, nah, jadi memang, kondisi waktu itu, 1948, Indonesia sudah tidak ada lagi, kolab, Indonesia sudah hilang, gitu, ini, ini, ini poin pentingnya, Indonesia itu sudah tidak ada lagi, kolab, pemimpinnya ditangkap, jadi, pemerintahnya lumpuh ya, di Jakarta lumpuh, kemudian tadi di Jogja juga, terus tadi dengan Padang, ini kan, sempat pusat pemerintahan ke sana, dengan, siapa, tadi Bang Mang, Pak Saprudin, ya, Prawiranegara, nah, itu, itu sebagai pemimpin darurat, waktu itu, nah, jadi dengan kondisi lumpuh, Radio Rimbala Raya lah, yang menyuarakan ini, bahwa Indonesia masih ada, seperti itu, ya, jadi, begini, karena masa itu ya, Indonesia ini, bukan Indonesia seperti sekarang ini ya, dulu itu Indonesia, tahun, 45, 46 itu, Indonesia ini kan terpecah-pecah, yang disebut negara federal, Republik Indonesia Serikat, RIS, Republik Indonesia Serikat, RIS, itu ada 16 negara, kalau nggak salah, sama juga, itu dibentuk oleh Van Mok, itu supaya, itu pemerintah bukan pemerintah Republik waktu itu, nah, kemudian, Radio Rimbala Raya ini, ini kan, Aceh ini ternyata, itu tidak diduduki oleh Belanda, tidak bisa dimasuki oleh Belanda, disinilah kelebihan, kalau kita lihat dari sebuah sejarah perjuangan Republik ini, disitu, kalau seluruh Indonesia ini sudah diduduki oleh Belanda, tinggal Aceh yang diduduki oleh Belanda, nah, disinilah Aceh ini, bisa leluasa lah, dalam arti bisa melakukan sebuah pergerakan-pergerakan, untuk Republik ini gitu, untuk membeli sesuatu gambaran ke dunia, bahwa Indonesia itu masih ada, memang tidak ada lagi Indonesia waktu itu, kalau selain Aceh, kalau tidak ada, ya saya tidak berlebihan juga, kalau saya mengatakan, kalau tidak ada Aceh, tidak ada Indonesia, kan begitu, nah, karena masa itu juga, proses-proses, apa namanya, perjuangan itu kan sangat berat, waktu itu, karena Belanda juga ingin memasuki Aceh waktu itu, pantai-pantai Aceh, ya kan, dari Luk Sumaui, Langsa, ya kan, cuman hanya kita aja di Dakengon, kan, yang, apa namanya, tengah di tengah-tengah hutan gitu, ya cuman, kita yang menjemput bola, kan, ya seperti ke, apa namanya, apa namanya, Aceh Tenggara, waktu itu, di Karu sana, ya kan, yang ada Laskar Kita Bagura, ya kan, dengan, dengan gelombang satu, gelombang dua juga, itu terjadi di, pesisir dari Langsa, dari Biren itu, itu pusat poskonya di sana, kan, nah, itu kan, itu kita tidak terjadi, tidak terjadi di, apa namanya, di Aceh, gitu, Belanda tidak bisa masuk ke Aceh, itu, itu kelebihan Aceh waktu itu, kalau kita, ground-up dari sebuah sejarah itu, gitu. Jadi, seperti disebutkan tadi, wilayahnya sudah dikuasai semua, pemimpinnya sudah ditangkap, kemudian ini, sudah tidak ada lagi, ya begitu dikirim, ya sama Belanda, ya Bang Hikmal, tinggal satu-satunya Aceh, dan secara penyuaranya, tinggal Radio Rimbaraya ini, Radio Rimbaraya ini, yang menyuarakan bahwa Indonesia masih ada, pemimpinnya masih ada, dan ini wilayahnya juga masih utuh, seperti biasa, begitu ya. Jadi, jadi ini bagaimana, bisa sampai ke, Rimbaraya ini? Nah, kalau tadi disebutkan, benar meriah, di Gayo, di Aceh, radio ini Bang Mal, bagaimana prosesnya? Proses dari, Radio Rimbaraya ini kan, dia itu dari, pertama itu kan, dibeli dari, dari Malaya ya, waktu itu. Nah, kemudian itu ditempatkan di Biren, awalnya. Nah, kemudian di Biren itu, dipindahkan ke, pada Aceh. Nah, pada Aceh ini, ini kan, kalau kita ngomong sejarah ini kan, harus melihat ke fase ya. Nah, sebelum agresi kedua itu, Radio Rimbaraya itu dipindahkan, itu dipintahkan oleh Tengku Muhammad Daud Beri, waktu itu, gubernur militer, langkat dan tanah karut, kepada koloner Husin Husuk. Nah, karena ini, karena Aceh ini begini, Aceh ini, dia bisa memantau kondisi dunia, bisa memantau kondisi Indonesia waktu itu. Jadi, dia sudah bisa memetakan, apa, memetakan, kemudian, dia banyak sekali untuk mendapatkan informasi-informasi apa yang terjadi di luar Aceh. Jadi, Aceh ini sudah siap. Dalam arti, kalau seandainya Belanda itu sudah akan masuk ke Aceh, begitu. Nah, jadi, itu dipindahkan ke Banda Aceh, kemudian tidak begitu, tapi di Banda Aceh tidak sempat menyiarkan, itu terletuslah agresi kedua di Yogyakarta itu. Nah, Tengku Mamak Dober ini menyuruh Radio Rimbaraya ini untuk cepat diungsikan untuk ke wilayah tengah, yaitu ke Takengon. Diserahkanlah kepada koloner Husin Husuk. Nah, setelah itu, mereka bawa dalam perjalanan juga itu kan, apa namanya, dalam perjalanan itu juga itu kan diintai oleh pesawat-pesawat Belanda. Jadi, kalau menurut sejarahnya itu, mereka kadang-kadang masuk ke dalam, apa namanya, kebun ataupun hutan gitu, untuk, supaya tidak terdeteksi lah sama pesawat-pesawat Belanda itu. Hingga sampai ke, kalau menurut catatan sejarah itu, dia ke Takengon dulu gitu. Ke Takengon dulu langsung ke rongar-rongar di Yogyakarta ini. Kemudian mereka mengecek lah, istilahnya mencari tempat lah, kebetulan kuburnibius ya, kuburnibius di cek. Ternyata itu, kalau menurut catatan sejarah itu, itu tidak tepat kalau Radio Ribaraya itu untuk ditaruh di sana. Karena, karena, begini, kenapa ya? Karena Radio Ribaraya ini kan pernah masuk ke Aceh, waktu perang Aceh 1873-74 itu. Berarti dia mempunyai peta ya, kan kalau sekarang, kalau kita ngomongnya jenjak digital, berapa lama? Cuman, mereka itu sudah bisa memetakan Aceh itu sampai sejauh mana, begitu. Nah, ternyata orang-orang pejuang-pejuang kita dulu juga itu masih dalam ingatannya, bagaimana pergerakan-pergerakan Belanda. kemudian ini nggak tepat ini. Ini Belanda pasti akan tahu. Nah, akhirnya itu, mereka itu, merubah pikiran mereka, berjalan itu kembali lagi ke rongar-rongar itu. Kebujan itu tempatnya hutan. Waktu itu bukan Kampung Ribaraya namanya waktu itu namanya Tanah Ilang. Kalau bahasa gayunya Tanah Ilang. Tanah Merah waktu itu tempat-tempat orang berkebun. itu pun baru dua orang. Nah, disitulah ditempatkan ya, ditempatkan Radio Ribaraya itu gitu. Nah, disitulah mereka baru mulai menyiarkan gitu, berita-berita tentang perjuangan ke, ke apa namanya, ke luar negeri. Karena itu mereka kan nggak, saat menyiarkan itu juga nggak tahu ke mana ya sebenarnya. Mereka pokoknya memberikan informasi. Ternyata itu efektif sekali ya. Karena waktu itu kan, kehilangan jejak ya. Kehilangan jejak nggak tahu. Karena semua ini kan sudah di blokade oleh Belanda. Medan, Medan jelas apalagi. Medan kan daerah pertempuran kan, yang disebut Medan Arya itu. Nah, kemudian itu, akhirnya itu Radio Ribaraya ini ditangkap sama radio-radio Angkatan Udara yang ada, yang dipegang oleh pejuang-pejuang kita yang ada di Sumatera, di Jawa, Klonel Ahana Setyon, atau apa namanya, Simatupang ya kan. Bapak Simatupang dan Bapak Budi Arjo. Dia kan punya, mereka dari radio-radio yang ada di Jawa ini kan, menangkap itu. Jadi dia menulis, mengetik, itu menyampaikan secara estafet untuk dikabarkan ke Radio Ribaraya. Jadi peristiwa-peristiwa yang ada di medan front perjuangan waktu itu. Jadi, Radio Ribaraya ini, itulah peran penting dari sebuah sejarah Radio Ribaraya ini yang perlu harus kita ketahui. Sampai ke luar negeri, ke PBB, sampai ke perwakil-perwakil kita yang ada di India waktu itu. India waktu itu. Mereka terus memberikan, apa namanya, saling bertukar informasi lah, saling memberikan output-input apa, supaya ini mendapat respon dunia, untuk diberi kesempatan lagi, istilahnya perundingan Indonesia sama Belanda. begitu. Itulah peran penting dari Radio Ribaraya itu, Pak Yusradi. Halo? Ya, tadi kan karena pertimbangan keamanan ya, karena berpindah dari Birun, Bandar Aceh, kemudian ke Takingon. Dan ini luar biasa perannya Bang Mali ya, jadi menyuarakan Indonesia masih ada, sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke sidang PBB tadi. Jadi ini yang kemudian saya simpulkan, membantah argumentasi Belanda, klaim Belanda, bahwa Indonesia ini sudah tidak ada lagi ya. Dengan kata lain, kalau sekarang ini, ya meng-counter hoax yang dibangun Belanda ya, begitu ya Bang Mali ya? Ya, betul. Kalau untuk broadcastnya sendiri, berapa bahasa waktu itu Bang Mali? Dikulangin, ini agak terputus nih Pak Yus. Berapa bahasa waktu itu yang dipakai untuk menyuarakan Indonesia ini masih ada? Ini karena sampai ke luar negeri juga ya, jadi lokal, Indonesia, sampai ke luar negeri, bahkan sampai diteruskan ke sidang umum PBB itu. Ya, ya. Ini di sini lah, riba raya ini mempunyai suatu kelebihan ya, saat itu. Yang kadang-kadang kita juga, tidak terpikir waktu itu, riba raya ini bisa menyuarakan dari berbagai bahasa waktu itu. Dengan bahasanya itu, yang saya baca itu ya, yang saya tahu dari selera-selera dulu, itu ada bahasa Indonesia, itu jelas kita ya, bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, bahasa Cina, Urdu, Hindustani itu orang India ya, Urdu. Kemudian bahasa, apa namanya, Belanda. Itu tuh, ada beberapa bahasa yang dipakai oleh Radio Limbaraya waktu itu. Nah, ini kan tujuannya kan sangat jelas, berarti saat itu pejuang-pejuang kita di sana itu kan, itu kan pemikirannya itu kan sangat, apa ya, sangat brilian lah, dalam arti dia bisa, bisa memberikan dengan berbagai, bahasa ini kan salah satu komunikasi ya, dalam arti ini bisa memberikan akses untuk komunikasi perjuangan-perjuangan Indonesia saat itu. Ya, sepertinya ini Bang Mal, Radio Limbaraya ini juga cikal bakal voice of Indonesia ya, dengan lebih dari satu bahasa tadi. Ya, nah, itu benar, ini kebetulan Pak Direktur RRI, Bapak Rohanuddin, dia menyetuskan bahwa, mengatakan, dia mengatakan bahwa, cikal bakal voice of Indonesia ini adalah Radio Limbaraya. Karena inilah apresiasi dari RRI sendiri kepada Radio Limbaraya. Gitu. Ya, jadi inilah cikal bakal voice of Indonesia itu, itu dari Radio Limbaraya. Ya, luar biasa Bang Mal ya. Jadi yang tadinya, meng-counter Hoke, kemudian menyuarakan bahwa Indonesia masih ada, sehingga, terbantahlah, berita bohong yang dibangun Belanda, bahwa ini sudah tidak ada lagi, akhirnya kita, ya Indonesia masih ada waktu itu, dan ada sampai sekarang. Bahkan cikal bakal voice of Indonesia. Nah, ini tadi disebutkan, Bang Iqmal ini dari satu daerah ke daerah lain. Untuk anggaran riset ini, bikin film dokumenter ini sendiri, dari mana ini Bang, Tadi kan dari Aceh, ke Jakarta, kemudian ke Padang, sempat ke Jogja juga. Ini dari mana ini biayanya? Nah, ini biayanya sebenarnya saya malu ya, untuk disampaikan, karena ini kan, podcast ini kan, harus apa namanya, diketahui oleh netizen semua, kan, peristiwa ini. Sangat istilahnya nih, harga diri, ini jatuh diri. Kalau harga pada barang, pada naik, harga diri turun. Cuma, ini penting Bang Mal, jadi pelajaran buat, senior-senior kita, begitu kan. kemudian, buah dari perjuangan Bang Iqmal ini, tidak sia-sia. Kalau tadi dari sisi penelusuran, 2006 itu, tidak ada informasi di Google itu, tapi setelahnya ini, kaya sekali, banyak sekali tentang Radio Rimbarayanin. Nah, tentu ini tidak terlepas dari Bang Iqmal, Bang Iqmal Gopi ini, atas kerja kerasnya, perjuangannya, sampai Rimbarayanin dikenal publik, seperti sekarang. Aduh Pak, jadi malu saya ini. Gimana, enggak apa-apa ini? Enggak apa-apa. Bicarakan biaya. Ini kejempak saya. Sebenarnya ini, apa ya, barangkali sekarang ini, saya mungkin, waktu kita online, apa nih, podcast, ataupun masuk media YouTube, ini di jenis, barangkali saya bisa tersilis, senyum sekarang, tertawa ya. Waktu itu, barangkali waktu itu, saya menangis pun menangis lah. Kenapa ya? Sedih juga, saya saat itu. Waktu itu, bukan sedih ya, terbukan kalau sedih itu, terlalu cengeng ya. Dalam arti, saya enggak mempunyai uang. Bukan, ini gini ya, Pak Yusni yang nanya, tentang anggaran biaya ini ya. Ini, ini, apa, ini, kebanyakan sumbangan. Oke. Jadi, partisipasi dari teman-teman berarti ya? Betul. Tidak ada dari LSM, tidak ada dari produser Indonesia, maupun produser dari luar negeri, maupun LSM, LSM, atau pesanan-pesanan lah, pembuatan film ini. Tidak ada. Sampai, kasarnya sampai, 50 ribu pun saya terima waktu itu. Begitulah Pak Yusni ya. Karena begini ya, sehingga waktu itu kesan sejarah ini kan, akhirnya kayak gila. Ini perjalanan saya ini kan berat ya. Maksudnya ini keperluan jalan besar. Kalau anggaran tidak ada, ini bagaimana? Sehingganya, muncullah militan saya gitu. Militan dalam arti, bukan militan, berarti saya ekstrim. Tidak, ini kan bahasanya aku dikonotasikan, jangan sampai begitu. Ya kan? Kita juga ada di sinema itu militan namanya. Jadi kalau kita militan, tidak canggih juga gitu. Jengeng jadinya. Luar biasa Bang, sampai partisipasi teman-teman, sampai berdonasi 50 ribu, ya tentu ini kemampuan mereka. Wujud partisipasi mereka. Supaya ini jadi melihat kesungguhan Bang Ihmad. Gambaran waktu itu berapa habis Bang Ihmad? Nah, kalau begini ya, kalau ini kan masalah teknis ya, masalah produksi ya. Produksi dalam sebuah produksi film atau produksi webseries maupun sinetron ataupun dokumentering itu sebenarnya itu tidak begitu jauh. Hanya medianya aja yang berbeda. Masalah media film, sinetron, FTV, ataupun dokumentering itu sendiri. Kalau dokumenter sendiri itu kan kita harus mulai dari temanya. Temanya apa yang mau kita angkat. Ya kan? Gagasan besarnya apa. Karena anggaran itu kan, anggaran itu yang menentukan itu adalah skenario. Bukan anggaran itu yang menentukan skenario. Begitu. Dalam arti, kita membaca berbalik itu. Ini skenario-nya ini loh. Jadi ini anggarannya begini, 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 begini. Bukan berapa. Jadi ini jadi dulu. Jadi bisa satu tambah satu dua. Begitu. Secara lisa tidak. Kita harus perlu ada wacana, pembicaraan, musawarah, dalam arti untuk menentukan kesepakatan lah. Dalam arti, dalam pembuatan film itu sendiri. Nah, disini juga film Radio Rimbaraya ini yang saya buat. Itu kan awalnya kan saya tidak tahu kalau ini radio besar perannya di Republik ini ya. Untuk pengakuan kan bangsa ini gitu. Itu ternyata pada ada juga kita harus ke Yogyakarta waktu itu. Karena ini kan karena dari dasar ketidaktahuan saya. Tapi kalau seandainya kalau Radio Rimbaraya ini kalau saya tahu ya waktu itu kalau itu harus pergi ke Sumatera Barat, ke Yogyakarta, beberapa daerah di Jawa itu. Barangkali Radio Rimbaraya ini Pak Yusradi sampai sekarang itu belum ada. Karena saya tidak saya tidak mengetahui sejarah Rimbaraya itu. Yang saya tahu itu cuma hanya di Gayo. Saya tidak akan pernah melakukan pembuatan film Radio Rimbaraya ini. Kalau saya tahu kalau peran Radio Rimbaraya ini ada juga di Padang juga sama Jogja. Karena begini. Karena kita ke dalam supaya tidak pincang dia. Jadi kita tidak bisa melihat sejarah Rimbaraya ini hanya di Aceh dan Gayo aja. Enggak boleh. Karena kita harus mempunyai tolak ukurnya apa. Sebab, akibatnya begitu. Kenapa ada hubungannya. Jadi ada kaitannya. Jadi kaitan-kaitan ini yang kita rajut untuk dalam arti kita rajut kita buat untuk menjadi sebuah kain lah. Atau baju atau sarung dari benang-benang yang khusus ini. Jadi kita tidak bisa melihat dari kacamata ini. Berarti oh mentang-mentang kita orang Gayo Aceh dipakai misalnya udah takkenan aja Gayo itu tidak. Tidak ada keseimbangan dalam sejarah. Ini akan berbeda nanti sejujurnya orang saat kita menjadi untuk diperlihatkan kepada teman-teman di Jakarta maupun daerah-daerah lain di luar Aceh. Ini akan timbul ketimbangan. Itu agak sedikit agak agak kesulitan kita. Jadi itu terlihat tidak proporsional kita sebagai sutradara itu tidak mewakili dalam sejarah itu. Di sini nah jadi kalau kita membuat film itu kan sebenarnya ini saya sebenarnya tidak sampai 4 tahun sebenarnya. Kenapa 4 tahun itu? Karena begini anggarannya nggak ada. Tapi kalau sandanya anggarannya ada itu 2 tahun kalau menurut produksi saya. Tapi kalau anggaran dari 4 tahun itu dalam sebuah produksi film itu habis anggarannya waktu itu kalau kita akumulasikan karena dari pra-paska produksi itu itu kita harus hitung pra-paska eh pra-produksi paskanya itu itu kalau dalam dunia industri itu kita harus hitung biaya kita dan itu habis sekitar 400an 400 juta waktu itu kalau kita akumulasikan kalau sekarang ya mungkin bisa 600 juta barangkali kalau kita melihat dari apa namanya fluktuasi dengan harga barang begitu Pak Yus sekitar 400 jutaan lah Pak Yus pembuatan itu ya ini ya ini sangat sangat wajar ya Bang Malia melihat perannya kemudian hubungan-hubungan dengan daerah lain tentu ini mesti di riset mendalam makanya perlu biaya besar dan luar biasanya tadi partisipasi teman-teman sampai film ini jadi apakah masih ada nih Bang Mal rekaman broadcast Radio Rimbaraya saat itu sampai sekarang masih tersimpan kemudian alat-alat yang dipakai waktu itu apakah masih ada barangkali disimpan di museum seperti apa Bang Mal ya menurut informasi itu rekaman Radio Rimbaraya ini ada di India jadi nah kemudian kedua ada informasi dari salah satu buku yang saya baca itu itu ada Bapak Palar Palar ini adalah wakil kita di PBB waktu itu dia pulang ke Indonesia itu membawa rekaman itu ke Indonesia berarti intinya kita harus terus-terusul ini berarti kan apa namanya rekaman itu ada berarti kalau untuk di Indonesia berarti itu ada di Andri lah berarti itu kan perlu ada penyusuran kembali ya untuk membuktikan rekaman-rekaman berita itu nah kemudian untuk radio itu sendiri itu saya sendiri itu sudah pernah melihat Radio Rimbaraya itu nah Radio Rimbaraya itu sekarang posisinya ada di Jogjakarta tepatnya di Museum Angkatan Darat Jogjakarta untuk informasi radionya itu sekarang itu berarti masih tersimpan di sana ya ini kan penting sekali sebagai bukti sejarah ya Bang Mal iya itu bisa saya sedikit ceritakan tentang saya di museum itu untuk bertemu jadi begini saat saya itu banyak sekali ya radio di di Museum Angkatan Darat itu kemudian saya melihat Radio Rimbaraya di situ Radio Rimbaraya begitu saya informasi saya bernanya kan saya kan meneliti waktu itu mereka tidak mengetahui bagaimana peran radio yang ada sekarang di museum itu sendiri apakah diikutkan dalam festival 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 film kemudian hasilnya seperti apa ini tujuan dari festival ini kan ini banyak ya bukan di kalangan di Indonesia saja festival ini diadakan di luar negeri juga banyak ya kan beberapa negara di luar di luar Indonesia nah tujuan festival ini kan untuk intinya promosi lah untuk memberitahukan kepada bukan masalah menang atau kalahnya ya dalam arti disini kan ada sebuah kompetisi yang dewan jurinya yang kompetisi untuk menilai sebuah film itu sendiri dari sudut pandang mereka karena kompetisi ini kan ada dewan-dewan juri gitu yang islahnya yang berhak untuk menilai kita jadi itu waktu itu saya saya mencoba masukin ke festival film Indonesia tahun 2010 2010 ya kemudian itu waktu itu masuk nominasi lah ya dari sekian banyak film dokumenter ini dokumenter panjang ya beda dengan dokumenter pendek gitu dokumenter pendek durasinya kalau kita ini dokumenter film panjang gitu nah kemudian di Jogja-Jogja juga kita masukkan nominasi berapa? nominasi 5 eh nominasinya ke 5 yang di FFB nah waktu itu yang di Jogja juga masuk juga nominasi kita kemudian ada Toljenisland di Jakarta ini nominasi juga kemudian nominasi berapa saya juga lupa itu datanya maksudnya yang di Jogja itu entah 20 dari seribu kalau nggak salah tapi udah lah itu saya lupa juga kalau saya buka dulu datanya ya nah jadi kemudian saya juga masukin ke film Radio Ribaran ini saya kirim ke Jepang waktu itu ada festival film dokumenter itu memang Jepang namanya Yamagata Yamagata kalau nggak salah ya film dokumenter Yamagata tapi itu saya nggak masuk nominasi atau apa itu persaingannya itu film-film seluruh dunia seluruh dunia disitu film dokumenter Yamagata nah kemudian waktu itu yang apa-apa itu untuk big pink mereka ajalah film kita Indonesia tapi intinya saya tidak film Limba Raya ini dari saya tidak mencari kemenangan sebenarnya saya tidak mencari sesuatu yang berlebihan juga di dalam film Radio Ribaran Raya ini dalam arti begini orang sudah melihat mengetahui tentang sejarah Limba Raya ini juga saya sudah Alhamdulillah gitu istilahnya kalau 2-3 orang itu hanya tujuan saya jadi festival-festival ini tujuannya hanya secara apa namanya bisa memberi sebuah kontribusi lah karena kebetulan itu ada ada tempat ya ada festival apapun itu ya kenapa nggak kita masukkan untuk memperkenalkan Radio Ribaran Raya di kancah perfilman gitu luar biasa Bang Mali dan tentu ini Bang Iqmal setelah ini terpublikasi meluas kemudian publik jadi tahu ternyata Radio Ribaran Raya ini besar sekali perannya terhadap negara ini penyuara terakhir bahwa Indonesia ini masih ada dan tidak terlepas dari kesosokan Bang Iqmal selaku produser film ini jadi dari 2006 sampai sekarang ini tentu Bang Iqmal ini banyak diundang ya kesana kemari sebagai narsum tentang ini ya 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 kebetulan saya ada beberapa ya saya untuk di kemudian ada untuk pemutaran untuk pembicara lah di tempat-tempat ya seperti di NTT waktu itu waktu itu ya di NTT juga ada saya diundang oleh kementerian ya kemudian ada juga di Sumatera Barat kemudian ada juga di Bandar Aceh gitu di di fakultas-fakultas gitu kemudian ini baru-baru ini ada webinar dari kesejarahan dari museum proklamasi di Jakarta nah ini sebenarnya tujuan saya di sini kan tidak tidak dalam tujuan saya ini intinya untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang sejarah itu gitu karena intinya jangan mentang-mentang saya yang membuat saya sebenarnya saya membuat kemudian hanya saya aja yang tahu itu jangan kemudian informasinya harus diberi kepada masyarakat luas kita gak tahu ini 2006 generasi yang lahir tahun 2000 bagaimana dengan yang sekarang makanya saya mengharapkan sekali sejarah rimbaraya ini kan harus apa ya masuk kurikulum gitu ya masuk ke fakultas-fakultas dan kalau bisa film radio rimbaraya ini harus sering terus didiskusikan gitu di fakultas di akademisi di fakultas-fakultas yang ada di Aceh maupun di Indonesia karena ini menjadi sebuah apa namanya memberi intinya begini ya intinya benar dengan salah dalam sejarah film yang saya buat radio rimbaraya minimal saya sudah memberikan apa ya namanya kalau ada pun saya sudah memberikan fondasi gitu dalam arti kalau ada pun yang membuat tentang sejarah rimbaraya itu buat saya tidak masalah begitu bukan berarti sejarah ini juga karena ini kan sudah diberi saya sebagai sukar darah begitu Pak Yus ya tadi harapannya juga sudah disebut ada menjadi target khusus lain setelah film dokumenter ini yang digarap apakah film layar lebar barangkali tentang radio rimbaraya ini nah begini saya sangat mengharapkan sekali sebenarnya itu film dokumenter radio rimbaraya ini kan sudah selesai ya saya mengharapkan sekali ini radio rimbaraya ini diangkat ke layar lebar gitu nah saya ke layar lebar ini supaya tujuan saya ini supaya radio rimbaraya ini diangkat ke masyarakat umum gitu ke bentuknya film layar lebar ini tujuan saya tidak terlalu berlebihan juga disini untuk memberikan informasi tentang bagaimana peran radio rimbaraya di Republik Indonesia ini di Republik Indonesia ini makanya disini saya mengharapkan sekali dalam arti yang saya cita-citakan inilah kita anggap begitu supaya saya bisa membuat film radio rimbaraya ini karena film ini besar dalam arti sejarah ini itu besar radio rimbaraya ini besar itu penting itu penting dalam Republik ini harus diketahui oleh bangsa ini tentang peran besar radio rimbaraya itu jadi ini itu harapan saya untuk radio rimbaraya ini supaya diakat ke layar lebar itu Pak terakhir Pesan buat senias-senias kita terutama senias muda terutama yang bergeru di film dokumenter ini kalau senias-senias ini pesan-pesan ya Pak Yus ya ini kan luar biasa tadi liat kejuangan Bang Iqmal Gopi ini luar biasa jadi kalau ngomong pesan-pesan ini Pak Yus saya pernah teringat saat saya mewawancarai Rosian Anwar saya klik langsung tadi pesan-pesan jadi begini saya Almarhum Rosian Anwar itu kan senior ya sejarawan saya saat wawancara dia pesan-pesan Bapak apa ini sambil saya sempat diomelin apa kamu pesan-pesan kamu itu seperti Belanda waduh gimana jadi saya berpikir ini pesan-pesan saya kita kita gak tahu jadi agak sedikit melebar sedikit gak apa-apa ya sedikit aja saya berpikir kok saya menanya pesan-pesan ya kenapa pesan-pesan Pak Rosian ini kok saya diomelin waktu itu waktu mewawancari Radu Rima Raya karena mereka senior kita harus patuhin karena dia lebih pengalaman daripada saya daripada kita disini ternyata kan subjektifnya berbeda berkali pesan-pesan ini ada konotasi yang berbeda dalam pemikiran dia saya gak tahu juga dia banyak bergaul sama pejabat-pejabat sama oleh elit-elit politik sehingga pesan-pesan itu tidak memberikan sebuah informasi yang informatif informasi kepada masyarakat pesan-pesannya saya berpikir begitu waktu itu tapi gak apa-apa pesan-pesan itu dalam arti begini ini begini ini kan zaman-zaman era digital era-era digital ini kan sangat dunia yang saya perhatikan itu kan sangat mengecil tidak lebar jadi itu ada semua di apa ya di tangan kita sebenarnya di HP sebenarnya kalau membuat film dokumenter itu sebenarnya gak susah dalam arti tidak seperti dulu gitu dengan HP juga bisa nah jadi begini ya apa namanya intinya ada begini oposisi binar oposisi binar ini maksudnya itu hidup ini kan ada siang malam baik buruk tua muda jadi pembuatan film dokumenter itu harus kembali kepada kita dalam arti begini cara kita pemikiran kita ya kan gagasan kita ide kita saat mengeksekusi dari sebuah ide itu sendiri yang ada di kepala kita jadi lakukanlah sesuatu yang menurut anda itu itu menjadi sebuah sesuatu yang baik yang bermanfaat buat orang lain begitu karena jangan melihatkan kondisi kondisi dalam arti dengan mudahnya dengan gampangnya dengan era digital ini kita tidak bisa memposisikan diri saat kita membuat sesuatu tentang yang namanya audiovisual ini ini efek-efek ini kan juga bisa akan terjadi kepada kita dan juga kepada masyarakat umum saat orang melihat film kita itu saat sudah jadi ini belum lagi kita bicara tentang perspektif bagaimana orang melihat film kita itu ini kan menjadi subjektif-subjektif itu kan akan terjadi karena tidak mungkin sama subjektif kita sama subjektif penonton ya kita memang pembuatnya begitu tetapi kita harus intinya mempertanggungjawabkan suatu perbuatan kita saat eksekusi kita saat pembuatan film dokumenter itu harus bisa kita bertanggungjawabkan dalam arti kita harus melakukan sesuatu penelitian atau riset sebelum kita memberikan kesimpulan kepada orang banyak dalam arti kalau kita memberikan kesimpulan kepada dalam bentuk film dokumenter itu sendiri jadi kita sehingga tidak terjadi apa namanya jadi intinya biar berkualitas lah dalam arti jadi film itu kalau kita buat biasa aja tapi kalau film itu tidak biasa dibicarakan orang itu baru luar biasa tapi intinya kalau pembuatan film dokumenter itu sendiri kita harus memberikan sebuah apa namanya harus harus ada dari gagasan kita itu jangan intinya dalam arti menggampangkan juga buat film dokumenter itu tidak gampang gitu apalagi membuat film sejarah ya kita harus kembali ke masa lalu nah kemudian dengan banyaknya berkembangnya ilmu pengetahuan berkembangnya teknologi-teknologi ini dari penutupan apa namanya bincang-bincang saya sama Pak Yusrad ini barangkali saya bisa mengutip dari ada salah satu nih saya juga selama nih saya suka kadang-kadang mengambil kata-kata yang barangkali apa ya menurut saya bagus begitu ya ada barangkali kalau teman-teman netizen barangkali tahu dari mana kata-katanya ini ya itu barangkali ya nah jadi begini ada kata-kata indah ini sebenarnya jadi ilmu pengetahuan itu tidak pernah akan mundur jadi ilmu pengetahuan dia itu itu akan maju terus tidak pernah akan mundur sampai akhir jaman ilmu pengetahuan apapun bentuknya mau pakai mobil listrik yang akan ke depan mau dunia ini mau teknologi itu kita gak perlu kaget lagi ilmu pengetahuan itu tidak pernah akan mundur tapi dia maju terus jadi baik buruk ilmu pengetahuan itu itu kembali kepada orangnya yang menggunakan ilmu pengetahuan itu sendiri itu dari saya semoga ini bermanfaat ini Pak Yus insya Allah sangat bermanfaat Pak Ma'al dan ini semakin menginformasikan kepada masyarakat luas terutama penonton sekaligus pendengar podcast kita ini nantinya bagaimana perjuangan Bang Iqmal tadi menggarap film dokumenter ini bagaimana peran luar biasanya radio ini terhadap republik ini dan doa terbaik dari saya pribadi mudah-mudahan pekerjaannya lancar kuliahnya juga lancar dan harapannya tadi tercapai bagaimana ini kemudian bisa diangkat ke film layar lebar baik Bang Iqmal terima kasih banyak atas waktunya kemudian sudah berkenan berbagi ilmu wawasan pengetahuan dan pengalaman yang luar biasa sukses terus buat Bang Iqmal ya iya sama-sama terima kasih terima kasih Bang terima kasih waalaikumsalam